Halo Moxpani semuanya, kembali lagi dengan Volken di sini dalam channel Reful Mox Hadir dengan membawa konsep yang lebih baru, Zenfone 6 memang cukup menarik perhatian Berbeda dengan kebanyakan smartphone yang kini menggunakan kamera pop-up Penerus dari Zenfone 5 ini menawarkan performa yang ngebut, baterai yang besar, dan kamera flip yang sudutnya bisa diatur sesuai kebutuhan Maka dari itu, layarnya kini tidak berponi lagi sehingga lebih luas untuk bermain game maupun nonton video Jepang Dari banyaknya fitur baru yang di bawah Zenfone 6 ini, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang menurut saya belum memenuhi ekspektasi sebagai hape flagship Oh iya, sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ya, oke? Let's check it out! Yuk kita bahas dari kelebihannya dulu Yang pertama yaitu dari layarnya Berkat teknologi flip camera yang digunakannya, Zenfone 6 memiliki layar yang sangat luas tanpa poni Sayangnya di bagian layarnya ini masih menggunakan panel IPS LCD dengan ukuran 6,4 inch, resolusi Full HD Plus dan rasio screen to body mencapai 92% dengan resolusi 1080x2340 pixel dan sudah dilindungi dari Corning Gorilla Glass 6 Meski begitu, layar panel IPS ini cukup terang berkat color space di CIP3 100% dan tingkat kecerahan sampai 600 nit Sehingga tidak kalah dari panel OLED Dilihat dari spek layarnya sih, memang dikhususkan buat movie sih Yang kedua dari dapur pacunya Asus menawarkan performa yang lebih mumpuni dibandingkan versi sebelumnya Zenfone 6 ini menggunakan prosesor Snapdragon 855 yang terbaru dengan kecepatan maksimum 2,84 GHz Octa-core dan digabungkan dengan GPU Adreno 640 yang membuat HP ini berlari kencang Yang ketiga, baterai yang sangat jumbo Yang jarang ditemukan di smartphone flagship adalah baterai jumbo Asus Zenfone 6 membawa baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan Quick Charge 4.0 dan Reverse Charge berdaya 18W Kapasitas baterai sebesar ini yang membuat Asus Zenfone 6 jadi lebih tebal Dengan 5000 mAh, HP ini juga dimanfaatkan sebagai powerbank juga loh Yang keempat, yaitu sensor kamera yang powerful Selain sudah menggunakan teknologi flip camera yang bisa mengubah kamera belakang menjadi kamera depan Zenfone 6 juga telah dilengkapi dengan sensor kamera yang lebih baik Perangkat ini sudah dipersenjatai dengan lensa utama Sony IMX586 yang memiliki resolusi 48MP Yang ditunjang dengan teknologi quad-bayer untuk menghasilkan sensitivitas yang lebih baik Selain itu pun, Zenfone 6 juga membawa peningkatan di lensa ultrawide yang digunakannya Lensa ultrawide Zenfone 6 kini memiliki resolusi yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas Kelebihan yang kelima yaitu memori yang lebih dari cukup HP biasanya memang dibeli untuk bisa digunakan dalam jangka waktu panjang Salah satu yang jadi fokus utama adalah faktor penyimpanan Zenfone 6 telah memenuhi syarat wajib ini Karena HP ini memiliki memori dengan varian RAM 6GB dan 8GB Untuk internalnya ada 6 part, 128, dan 256GB Selain itu, jika tidak puas, kalian juga bisa ekspansi hingga 1TB dengan microSD Dari semua fitur yang saya suka tadi, tentu ada kekurangan yang membuat saya agak bimbang dari HP ini Yaitu yang pertama, fingerprint di belakang Sebagai ponsel premium, rasanya kurang jika smartphone ini hanya dibekali dengan sensor sidik jari di bagian bodi belakang Bukan di bawah layar atau fingerprint in display seperti HP lain pada umumnya Yang kedua itu, layarnya masih menggunakan panel IPS Sektor layar juga sepertinya biasa saja Karena HP ini hanya dilengkapi layar IPS yang biasa digunakan oleh banyak smartphone kelas menengah ke bawah Jika kalau dibekali layar AMOLED, tentu value-nya akan lebih tinggi Yang ketiga itu, tidak ada sertifikat anti-air Meskipun diklaim oleh ASUS memiliki daya tahan terhadap percikan air Zenfone 6 sayangnya belum dilengkapi dengan IP rating Padahal di kelasnya, kebanyakan smartphone sudah mengusung hal tersebut Yang keempat itu, belum resmi di Indonesia Meskipun banyaknya HP ASUS di Indonesia, Zenfone 6 ini masih saja goib hingga saat ini Bagi yang berminat membeli HP ini, nggak usah galau deh karena sudah banyak yang jual di online yang terpercaya Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari HP ini Tentu semuanya itu tergantung selera masing-masing Kesimpulan saya, bagi yang mencari HP dengan desain anti-mainstream dan performa yang gila abis Zenfone 6 ini worth it banget buat kalian Like jika kalian suka dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis bro Oke, gue Volken disini Ciao